Selamat datang di tutorial ANSYS yang ke-6. Tutorial kali ini akan membahas tentang parameter set dan bagaimana cara mengoptimasi berbagai analisis secara terpadu menggunakan ANSYS. Fasilitas ini memerlukan satu software CAD untuk bekerja bersama-sama bersama ANSYS. Di sini kita gunakan inventor. Untuk dapat bekerja terintegrasi bersama ANSYS, kita perlu edit geometri shaft berikut pada bagian parameter. Kita tentukan dimensi-dimensi mana saja yang akan menjadi input optimasi di ANSYS. Misalnya di sini adalah diameter shaft 45 mili, kemudian jarak antar bearing 10 mili. Selanjutnya, untuk ANSYS bisa mengenali parameter tersebut, kita perlu tambahkan underscore DS pada parameter. Oke, kita tutup. Kemudian kita kirimkan geometri ini ke ANSYS. Oke, sudah masuk ke dalam box base ANSYS. Di sini terdapat input geometri dari inventor. Kita gunakan input tersebut untuk analisis statik dan analisis modal. Pada tutorial kali ini kita akan mengoptimasi shaft agar dapat menghasilkan deformasi terkecil. Pada statik struktural dan getaran dengan frekuensi tertinggi pada modal. Kita skip bagian pendefinisian parameter pada kedua analisis ini. Kita lihat bahwa semua pendefinisian model sudah dilakukan. Kita buka pada ANSYS mekanikal. Pada statik struktural, kita definisikan gaya sebesar 1000 newton dan tumbuhan pada bearing dengan kekakuan tertentu. Kemudian pada modal, kita pilih 6 buah mode shape dengan solusi deformasi pada mode ketiga. Untuk mencoba mengubah geometri dan mencari hasilnya secara cepat tanpa mengubah geometri pada inventor, kita dapat buka pada geometri. Nah, dari menu ini kita bisa lihat bahwa terdapat parameter-parameter yang kita edit tadi di inventor. Kita tambahkan under scroll di S sehingga bisa masuk menjadi parameter di ANSYS. Kita pilih jarak antar bearing, kemudian diameter shaft sebagai parameter input, kemudian deformasi sebagai parameter output, deformasi maksimum. Kemudian juga besarnya frekuensi pada mode shape ketiga. Kita keluar kembali ke workbench. Nah, di sini bisa kita lihat pada parameter set terdapat input masuk dan keluar sebagai output kembali lagi ke parameter set. Input tadi berupa perubahan geometri, diameter dan panjang jarak antar bearing, kemudian outputnya berupa dari static struktural, deformasi pada arah X, dan pada modal besarnya frekuensi. Kita buka pada parameter set. Kita lihat terdapat dua input dan dua output parameter. Menggunakan parameter set, kita bisa coba-coba berbagai macam ukuran geometri. Kemudian kita lihat hasilnya pada deformasi dan frekuensi secara bersamaan, kita tinggal update all design point. Kita lihat hasilnya untuk pengurangan jarak antar bearing dari 110 ke 100 akan meningkatkan deformasi, namun menurunkan frekuensi pribadi. Sedangkan dengan menambah diameter dari 45 ke 50, kita bisa mengurangi deformasi, namun frekuensi pribadinya naik. Kita dapat juga gunakan parameter set ini untuk uji konvergensi, di mana kita menggunakan input ukuran elemen. Kita pilih ukuran elemen sebagai input, kemudian kita pilih outputnya adalah jumlah elemennya, dan tentunya deformasi yang sudah kita pilih tadi. Kita kembali ke parameter set, kita lihat bahwa kita bisa mengubah-ubah ukuran elemen, dan kita dapatkan jumlah elemennya di sini. Kita pilih elemen dari 10, 5, ke 3, kemudian kita update all design point. Kita sudah dapatkan hasil dari 3 percobaan mesh element. Untuk dapat mengetahui seberapa konvergensinya, kita bisa lihat, untuk elemen yang semakin kecil, tidak ada perubahan signifikan pada output, baik dari deformasi maupun frekuensi. Terlihat pula peningkatan jumlah elemen akibat pengecilan elemen size. Kita bisa lihat pada charts. Untuk sumbu X, kita pilih jumlah elemen, dan sumbu Y, kita pilih misalnya deformasi. Terlihat bahwa penambahan jumlah elemen tidak memberikan banyak pengaruh signifikan pada deformasi. Ataupun pada frekuensi, penambahan jumlah elemen tidak banyak mengubah output dari deformasi dan frekuensi. Menunjukkan bahwa analisis cukup valid. Kemudian kita akan coba optimasi untuk kedua parameter, diameter dan jarak antar bearing, untuk mendapatkan deformasi yang sekecil mungkin dan frekuensi yang sekecil mungkin. Di sini terdapat toolbox, response surface, kita masukkan. Dan response surface optimization, kita taruh di sini. Kita buka design of experiment. Di sini terdapat input parameter jarak L dan diameter. Kita pilih L, batas bawahnya misalnya 50 mm, dan batas atasnya misalnya sampai dengan 200 mm. Kemudian untuk diameter, kita masukkan input untuk beberapa diameter saja yang mungkin diproduksi. Misalnya di sini kita pilih dari diameter 35 mm, 40 mm, kemudian 45 mm, dan 50 mm. Oke, kemudian kita langsung update. Kita akan dihasilkan percobaan L dan diameter berbagai macam yang diberikan oleh ANSYS. Kemudian ANSYS akan mencoba mencari hasil untuk setiap set percobaan parameter untuk L dan diameter, sehingga menghasilkan masing-masing deformasi dan frekuensi. Kita dapatkan hasil untuk seluruh desain eksperimen. Kemudian kita keluar, masuk ke response surface. Langsung kita update. Kita dapatkan goodness of fit menunjukkan seberapa bagus proses response surface ini. Kemudian kita buka di response, menunjukkan pengaruh L terhadap directional deformation. Kalau kita pilih Y-axis untuk frekuensi juga bisa. Kita lihat pengaruh L terhadap frekuensi. Kalau kita ubah sumbu X menjadi diameter, kita dapat pengaruh diameter terhadap frekuensi dan juga terhadap deformasi. Untuk diameter dengan L yang berubah-ubah, kita bisa ubah di sini. Akan merubah setiap grafik. Dan juga untuk L tertentu. Kita bisa pilih untuk diameter yang berbeda, akan mengubah grafiknya pula. Kita lihat pula pada Local Sensitivity. Terlihat bahwa pada jarak tertentu dan diameter tertentu, pengaruh dari warna merah adalah jarak antara bearing, dan warna biru adalah deformasi. W warna biru adalah diameter shaft. L akan lebih berpengaruh daripada diameter untuk mengubah deformasi. Sedangkan untuk mengubah frekuensi, sama kita lihat L cenderung lebih sensitif, lebih tinggi, mengubah frekuensi daripada perubahan diameter. Kita lihat pula pada diagram spider. Menunjukkan peta penambahan pada nomor 1 adalah deformasi, dan pada nomor 2 adalah frekuensi. Kemudian kita berlanjut ke optimasi. Di sini kita harus menentukan parameter apa yang kita maksimalkan, dan parameter yang kita minimalkan. Misalnya kita pilih parameter deformasi, targetnya deformasi harus seminimal mungkin. Kemudian juga frekuensi kita minimalkan juga. Di sini akan dicari oleh ansis jarak antar bearing dan diameter optimal, sehingga didapatkan baik deformasi dan frekuensi yang paling minimal. Kita update. Kemudian kita lihat hasilnya pada kandidat point. Terlihat bahwa ansis sudah mendapatkan 3 set pilihan L dan diameter yang menghasilkan baik deformasi dan frekuensi yang paling rendah. Di sini tanda bintang menunjukkan bahwa pilihan kandidat point ini menghasilkan penurunan deformasi yang paling banyak, dan sedangkan warna merah menunjukkan perubahan terhadap variasi, misalnya dibandingkan dengan terhadap kandidat 3, dibandingkan juga terhadap 2 dan 1. Dan kemudian pula kita misalnya ingin memaksimalkan frekuensi, kita bisa ganti di sini, kita update. Kita dapatkan kandidat point yang berbeda pula. Di sini merupakan trade-off, kita bisa pilih visible point, berbagai macam visible point yang mungkin. Selain itu juga pada fasilitas ini kita bisa lihat sensibilitas setiap parameter. sama seperti pada response surface. Demikian kita bisa dapatkan desain yang paling optimal untuk deformasi minimum dan frekuensi minimum. Demikian penjelasan tentang parameter set dan optimization. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Demikian, terima kasih.